Intro Hai jumpa lagi bersama gue Agi Wang Himawan Dan kali ini gue bakal sedikit review tentang film Korea Tapi sebelum itu kalian pastikan subscribe dulu channel gue Nah di daerah tangan film kriminal tahun 2017 Ada yang menarik yang namanya The Outlaws atau Criminal City Merupakan film Korea terbaru yang mengangkat genre film laga atau film belut dan kriminal Film ini ditayangkan pada tanggal 3 Oktober 2017 Lumayan risdilat tapi masih kena rame Bumah produksi Megabox Plus M dan Kiwi Media Group menggarap dan menjadi distribusinya Alur cerita dari film The Outlaws diadaptasi langsung berdasarkan kisah anunyaan Anusannya tanah anunyaan pisang Insiden Heksapa Yang pernah terjadi di tahun 2007 Insiden yang terjadi dimana detektif menahan 32 orang yang merupakan bagian dari cincin kriminal Kelompok geng itu terdiri dari etnis Korea, etnis Sunda, etnis Jawa, etnis Batak, etnis dan lain-lain Film ini diarahkan oleh sutradara yang bernama Mang Ikin yang bekerjasama dengan Mang Oh Hien Shooting untuk pembuatan film ini dimulai sejak tahun 2017 tanggal 27 Februari tahun Masehi Pemain dalam Outlaw dibintangi oleh aktor terkenal yang bernama Mang Dong Seo Yang sering membintangi film maupun drama bergenre aksi Dia merupakan salah satu pemain film terlaris 2016 yaitu Tran Tung Sa Selain dia ada juga Yeon, Kang, Kyung, Pang, Tung, Slengkong dan bentang drama Oh Sen 2017 Black Yang bernama Jojan Chunchen atau Junen Pada kesempatan kali ini gue akan membagikan sedikit review tentang Kim Wupi Criminal City Bagi kalian yang suka menonton film action Korea tentunya film yang satu ini wajib kamu tonton Namun tidak ditonton berarti dosa Gimana sih cerita alur cerita sinopsis dari film The Outlaw ini Jang Chan atau yang diperankan oleh Ahmad merupakan seorang misterius yang berasal dari China Dia datang ke Korea lalu bekerja menjadi rentenir Sangat kejam dan kejam lebih kejam dari ibu tiri Di daerah Chinaton di kota Seoul Korea Selatan Jang Chan memiliki kaki tangan dan bukan kaki sapi Setia yang haus darah Haus darah seperti Dracula Mereka bernama Wee Sang Sung Rak Atau yang sering disapa dengan asep Diperankan oleh Jang Chan Kyu Atau yang sering dikenal kita Ahmad Yang Tang Tong Tai atau yang sering dikenal dengan Sorry awalnya yang hanya sebagai rentenir Jang Chan Jang Chan semakin brutal dalam mengumpulkan uang Dia membunuh salah satu bos geng setempat Yang akhirnya menggambil alih bisnis tersebut Di sisi lain ada seorang polisi kuat gagah berani Jago belar diri dan gendu tentunya Tak tertandingi yang ini masuk dong Dia sudah lama bekerja sebagai detektif di daerah Chinaton di Seoul Ia hanya ingin agar terbentuk perdamaian di tempatnya Dan menjaga hal tersebut Masuk dong Harus menghadapi Jang Chan atau Ahmad Yang telah membunuh beberapa orang Termasuk orang-orang terdekat Masuk dong Nah bagi kalian yang belum pernah menonton film ini Sampai jumpa di video film korea Terima kasih Bye Terima kasih 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 Hai everyone welcome back to the next cinema channel di list lima film kali ini gua mau ngasih sesuai requestan kalian yaitu 5 film action Korea terbaik versi next cinema gua spesialin buat kalian yang suka nuna-nuna dan Oppo Korea dan yang termenting buat kalian yang suka nonton film aksi laga terkeren dan terseru selamat menonton dan jangan di skip videonya tonton sampai habis ya buat kalian yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe ayo subscribe dulu channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua oke langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya film pertama yaitu diisi dengan film action Korea yang dibetangi perempuan sebagai pemeran utamanya film ini berjudul The Villainous film ini menceritakan seorang wanita pembunuh bayaran bernama Sook Hee yang sejak kecil sudah dilatih untuk menjadi seorang pembunuh bayaran ia lalu direkrut menjadi agen intelijen yang menjanjikan kebebasan setelah 10 tahun bekerja namun segalanya menjadi tidak terkendali ketika seorang dari masa lalunya tiba-tiba kembali dari kehidupannya dan membawa kembali masa lalunya yang kelam film The Villainous diproduksi oleh Kim Wo Taek diseradari oleh Jung Byung-gil dan dibetangi oleh Kim Ok-bin, Shin Ha-kyun, Jun Sung dan masih banyak yang lainnya gak heran jika film ini mendapatkan upload standing out version dari penonton selama 10 menit saat ditayangkan di jenis film festival film ini pun meraih kesuksesan yang luar biasa saat ditayangkan di berbagai negara di luar Korea Selatan dan menjadikannya salah satu film book office studio yang sangat populer pada masa itu kelam dan sadis film ini adalah deskripsi yang tepat untuk film ini aksi pembunuhan menjadi menu utama filmnya dan film seperti ini memang sudah banyak diproduksi dan menurut gua film ini sekelas mirip film John Wick versi ceweknya namun semuanya terasa berbeda dengan kemasan sinematiknya yang kreatif hal yang paling mendominasi adalah akses sinematografi dan editing itu menurut gua keren abis film The Villainous ini tayang perdana pada 8 Juni 2017 dan mendapat skor sebesar 6,7 di IMDB dari 11000 lebih penonton yang ngevote film ini film ini mendapat rated NC-17 film dengan kategori ini dianggap terlalu dewasa untuk disaksikan oleh anak-anak film kedua ini diisi dengan film yang konon katanya film ini sampai tayang di 10 negara film ini berjudul The Swindlers film yang menceritakan bahwa Ji Sung adalah seorang penipu cerdas yang hanya menipu sesama penipu untuk menangkap Jang Do Chil dia membentuk suatu rencana besar dimana dirinya pertama kali merekrut seorang jaksa Hiso selain itu dia juga merekrut penipu-penipu lainnya yang bernama Suk Dong, Chonja dan Chief Kim mereka akan memberi umpan ke tangan kanan Jong Do Chil yang bernama Xiong Gan. Film The Swindlers diproduksi oleh Sung Changyon, diseladari oleh Jang Changwon dan dibintangi oleh Hyun Bin, Yojitai, Bae Sengwo, Pak Sung Wong, Nana dan Ahn Seah. Hal yang paling menarik di film ini adalah alul cerita yang sangat sulit ditebak dan membuat penonton juga ikut tertipu berkali-kali dalam film ini porsi action dan drama juga sangat pas dan tidak mendominasi apalagi ada kisah keluarga, persahabatan dan kekuasaan politik membawa jadi satu yang membuat film ini makin berkesan. Keren banget pokoknya. Dan dari film ini kita juga menjadi tahu tentang bagaimana permainan politik di masyarakat dan juga kejahatan yang dilakukan oleh para pemberantas kejahatan dan juga bagaimana cara para penipu menipu orang lain dan bahkan juga menipu-penipu lainnya. Dan pastinya juga ganjaran yang akan diterima bila melakukan suatu tindakan kejahatan. Gukil sih ini menurut gua, jos banget pokoknya. Film The Swindlers ini tayang berdana pada 22 November 2017 dan film ini mendapat skor sebesar 6,5 di IMDB dari 1.300 lebih penonton yang vote film ini. Film ini mendapat rated NC-17. Film dengan kategori ini dianggap terlalu dewasa untuk disaksikan oleh anak-anak. Film ketiga yaitu film yang di negara asalnya. Film ini dibintangi diaretan aktor dan aktris papan atas yang sudah tidak dirilukan lagi soal aktingnya. Film ini berjudul Fabricated City. Seorang gamers bernama Kun Yo adalah pengangguran, tapi di dunia maya dia adalah pemimpin dari kelompok para gamers tersebut. Kun Yo kemudian dijebak soal pembunuhan. Dan dengan bantuan teman gamenya, mereka mencoba untuk mengungkapkan kebenaran tentang kasus pembunuhan tersebut. Dan cerita yang menarik dan membuat film ini jadi lebih bagus menurut gua. Film Fabricated City diproduceri oleh Kim Hyun Chul, disetadari oleh Park Won Hyung, dan diwitangi oleh Jae Chang Wook, Sim Eun Kyung, An Jae Hong, dan masih banyak yang lainnya. Secara umum, konsep cerita yang disajikan Fabricated City mungkin memang sedikit imain stream. Kalian pun mungkin sempat menyaksikan beberapa film Korea atau film Hollywood dengan cerita yang hampir sama. Namun, elemen of surprise yang ditambahkan dalam film menambah keseruan tontonan. Cloth dipelintir sedemikian rupa sehingga membuat mood penonton naik turun. Pengembangan setiap karakternya juga bisa dibilang cukup untuk sekelas film yang dipenuhi dengan aksi dan proposi drama. Aksi yang ditawarkan dalam film juga sangat pas. Hal ini tentu saja membuat penonton tidak akan bosan meski harus menatap layar selama kurang lebih 2 jam. Film Fabricated City tayang perdana pada 9 Februari 2017. Dan film ini mendapat skor sebesar 6,9 di IMDb dari 3.500 lebih penonton yang nge-vote film ini. Film ini mendapat rated NC-17. Film dengan kategori ini dianggap terlalu dewasa untuk disaksikan oleh anak-anak. Film keempat akan disi film action yang lebih tepatnya mirip dengan film action India yang kemarin gue bahas. Film ini berjudul The Man... Cha Tai Sik Pria pendiam menjalankan penggadaian. Teman satu-satunya So Mi, gadis kecil tinggal di lingkungan yang sama. Dan ibu So Mi yaitu Hyo Jung, seorang penari dan pecandu heroin. Diinstruksikan kekasihnya, Hyo Jung mencuri heroin dijual di bar tempat dia bekerja. Dan dia menyembunyikannya di tas kamera yang dia titipkan ke Tai Sik untuk disimpan. Dan ibu So Mi mempunyai masalah dengan mafia. Alhasil, para mafia menculik So Mi dan pria pendiam menyelamatkan temannya tersebut. Cerita di film ini hampir mirip dengan film India yang sebelumnya gue bahas yaitu film Rocky Handsome. Tapi mungkin banyak perbedaan. Beda negara dan beda penggarapan. Film The Man From Now Here diproduksi oleh Lee Cha Hyun, disutadari oleh Lee Jung Bom, dan dibintangi oleh Won Bin, Kim Sae Ron, dan masih banyak yang lainnya. Untuk adegan laga, film The Man From Now Here memberikan aksi yang sungguh memukau dan sedikit gore. Dimana percikan atau mengalirnya darah lumayan mendominasi film ini. Tapi bukan berarti semua aksi berkelahihan Tai Sik persimpa darah. Jelasnya, keseruan adegan-adegan laga yang terjadi semakin meningkatkan insensitas dalam film ini. Film ini juga mengartikan kepedulian seseorang terhadap orang lain, walaupun itu bukan siapa-siapanya. Pokoknya keren banget ini film. Film The Man From Now Here tayang perdana pada 5 Agustus 2010. Dan mendapat skor sebesar 7,8 di IMDb dari 59.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated NC-17. Film dengan kategori ini dianggap terlalu dewasa untuk disaksikan oleh anak-anak. Film kelima atau yang terakhir diisi dengan film yang telah mencetak rekor di negara asalnya, yaitu Korea Selatan. Dan dengan jumlah penonton lebih dari 10 juta. Film ini berjudul Veteran. Film ini bercerita tentang seorang detektif bernama Seo Del Chol. Yang selalu berhasil memecahkan kasus kejahatan bersama timnya. Suatu hari dia dihadapkan pada kasus kejahatan kelas kakap yang pelakunya adalah Jae Tae Ho, pemuda kaya dan angku. Jae Tae Ho merupakan pimpinan sekaligus pewaris dari grup Sun Jin. Film Veteran diproduksi oleh Kim Jung Min, distraderi oleh Ryo Sung Wan, dan dipintangi oleh Hwang Jung Min, Yo Ahin, Yo Hai Jin, dan masih banyak yang lainnya. Film Veteran hadir dengan paket lengkap menurut gue. Kenapa? Karena film ini menyebutkan banyak aspek hanya dalam durasi 123 menit aja. Kisah perjuangan, pengorbanan, serta percintaan terangkum apik dalam film ini. Meski mengusung genre aksion kriminal, namun bumbu komedilah yang sangat melakat di film ini. Acting Yo Ahin dalam film Veteran sangat baik. Ia mampu membawa karakter Jae Toho begitu hidup. Bahkan tak jarang penonton dibuat ikut emosi dengan tingkah menyebalkan jari Jae Tao yang bengis. Efek visual dan sinematografis dari film Veteran sangat bagus. Adegan berkelahi dan tabrak-menabrak mobil dalam film ini dibuat senaturan mungkin. Film Veteran tanya perdana pada 5 Agustus 2015. Dan film ini mendapat skor sebesar 7,0 di IMDb dari 4.700 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated NC-17. Film dengan kategori ini dianggap terlalu dewasa untuk disaksikan oleh anak-anak. Oke, itu aja 5 film action Korea yang sadis dan brutal yang gue saranin buat kalian tonton. Kalian bisa menambahkan list dari film action Korea versi kalian di kolom komentar ya. Dan buat yang mau request rekomendasi film ke gue, bisa tulis di kolom komentar juga. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian gak suka. Dan satu lagi, share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya. Mohon maaf jika gue banyak salah-salah kata di video kali ini. Gue Are, sampai ketemu di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax